Tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api mendorong PT Kereta Api Indonesia selaku operator kereta terus memberikan sosialisasi bersama instansi terkait kepada masyarakat untuk hati-hati dan tetap menaati rambu-rambu pada saat melintas di perlintasan kereta. Faktor kelalaian manusia sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi hingga menelan korban jiwa. Kecelakaan melibatkan pengguna jalan dengan kereta api tidak hanya terjadi di perlintasan sebidang atau tidak resmi, namun juga kerap terjadi di perlintasan resmi yang ada petugas jaga. Selama ini perlintasan sebidang menjadi salah satu terjadinya kecelakaan. Dari awal tahun 2019 hingga akhir Agustus 2019, PT KAI Daub 4 Semarang mencatat ada 55 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 41 orang. Sementara untuk wilayah rawan di Daub 4 Semarang terjadi hampir merata. Ini menindaklanjuti pertemuan kita waktu itu di FGD di Jakarta tanggal 6 September bahwa sudah melahirkan komitmen besar antara Kemendagri, Kemendug, kemudian Bapenas, KNKT, PT KAI itu sendiri, kemudian juga jasa harajah Polri terkait dengan untuk ikut bersama tertib berlalu lintas di perlintasan sebidang ini. Kita menginformasikan pada sosialisasi kali ini bahwa saat yang tepat untuk berhenti adalah ketika sirine kita sudah berbunyi. Kita wajib berhenti karena ketika sirine sudah berbunyi, kita wajib berhenti di belakang pintu perlintasan dan yang berada di depan kita memberikan kesempatan supaya bisa meloloskan diri, masih ada kesempatan, tidak ikut menerobos masuk, seperti itu. Sejauh ini berapa korban Pak ini? Untuk di tahun 2019 ini sudah 55 kasus atau 55 kejadian di pintu perlintasan sebidang dengan 41 korban meninggal dunia. Di Daup 4 Semarang terdapat 124 perlintasan sebidang resmi dan 309 perlintasan sebidang tidak resmi. Sedangkan perlintasan sebidang baik flyover maupun underpass berjumlah 11 dan 18 perlintasan. Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang tidak hanya tanggung jawab PT KAI, namun peran serta kesadaran berlalu lintas para pengguna jalan juga diperlukan. Terima kasih telah menonton!